selamat menikmati 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 karena jumlah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati material menikmati contoh menikmati selamat 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 menikmati sellamat menikmati Ujroh atau upahnya Kemudian manfaat Sesuatu yang Yang di Apa namanya Digunakan atau dijadikan Tujuan oleh penyewa Manfaatnya Baik itu jasa Atau manfaat dari suatu benda Kemudian Waakid orang yang Menyewakan dan orang yang menyewa Yang menyewa dan Yang pemilik Kemudian syaratu Sihotil ijaroh Kemarin juga sudah kita bahas Syarat sihot atau ijab kobul Dalam ijaroh Itu sama dengan jual beli Hanya perbedaannya adalah Tidak ada Patasan Waktu di dalam jual beli Tetapi dalam ijaroh Harus justru ditentukan Waktunya Karena Ijaroh itu Apa namanya Jual beli Manfaatnya Jadi rumah ini Tidak akan saya jual Tapi Tidak pernah saya tempatin Berarti kan ada manfaat yang terpengkalai Yaitu manfaat Menempati rumah Tidak kehujanan Tidak kepanasan Bisa tidur Terhindar dari udara Dingin Udara panas Dan seterusnya Nah manfaat rumah Yang demikian itu Ingin Saya jual Manfaatnya saja Dalam waktu tertentu Maka Itulah yang namanya Namanya ijaroh Sehingga Apa namanya Sehatnya pun Sama dengan Sehat Jual beli Dalam arti Sehat jual beli Itu syarat-syaratnya Kalau ucapannya Ya jelas beda Tidak mungkin Ini saya beli rumah Antum Tidak mungkin Tapi Pakainya adalah Saya sewa rumah Antum Atau saya Gunakan Dengan Upah sekian Jadi Disebutkan upahnya Kalau misalkan Saya gunakan saja Boleh tidak Ya itu Bukan ijaroh ya Karena saya gunakan saja Kan tidak ada upahnya Tapi kalau saya gunakan Perbulan Saya gunakan rumah Antum ya Sebulan Misalkan 500 ribu Maka itu Ijaroh Karena Saya memanfaatkan Dan saya membayar Manfaat tersebut Demikian Nah pada hari ini Kita akan memulai Syaratul Ujroh Kita akan masuk pada Syarat-syarat Ujroh Yang mana ini Sudah populer sekali Yang sering Masuk dalam Ekonomi syariah Di bank Bank Apa namanya Syariah ya Bank-bank syariah Atau lembaga Keuangan syariah Baik bank Ataupun yang lain Karena sudah mulai Ada finance ya Juga Syariah Kemudian Banyaklah Sekarang Lembaga-lembaga Keuangan Yang sudah Mulai menggunakan Prinsip-prinsip Syariah Menggunakan Prinsip-prinsip Syariah Nah Disitu Banyak Banyak Dicebutkan Tentang Ujroh Ujroh Apa itu Ujroh Dan Bagaimana Syarat-syaratnya Ujroh Insyaallah Nanti kita akan Lanjutkan Setelah yang Sekarang Baik Terima kasih Ujroh Pembuaran materinya Di sesi Pertama kali ini Sahabatku Kita akan Direktur lebih dulu Dan kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Dalam program Ekonomi Syariah ini Untuk Anda Tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Meluaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang masih Bersama kami Langsung saja Kita melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Ustadz Muhammad Bersama Bersama Syarat dari Ujroh Ujroh itu upah Sebenarnya kalau dalam bahasa kita Itu upah Biasanya kan upah itu untuk istilah Orang yang bekerja Yang jasanya digunakan Kalau untuk apa namanya Sewa-menyewa barang Itu biasanya disebutnya Sewa lah, ongkos sewa ya Tidak disebut Dengan upah Tapi sebenarnya kalau dalam istilah fikir sama aja ya Namanya Ujroh Namanya Ujroh Nah kalau kita di lembaga keuangan syariah Kemudian kita mendengar ada Ujrohnya sekian Ada Ujroh, bayar Ujroh, Ujroh Nah itu maksudnya adalah upah Maka kita juga harus tahu Di lembaga keuangan syariah itu Ada Ujroh sekian itu Atas jasa apa Ya tanya aja ini Ujroh ini atas jasa apa Kalau misalkan Ujroh ini atas jasa penggunaan perangkas Misalkan Karena kita nitip emas disitu Nampung emas misalkan nitip Daripada di rumah Tidak ada yang jaga Maka dititipkan di lembaga keuangan syariah Misalkan Yang ada perangkas Besinya yang tidak bisa dibuka itu Maka Ujroh itu adalah upah Atau Uang Uang sewa atas jasa Lemari itu Atau kita nyewa Salah satu Bloker di Lemarinya Lembaga tersebut Atau mungkin Ujroh Administrasi Misalkan Atas jasa kan Kita datang ke Perbangkan itu Atau ke lembaga keuangan syariah Yang Yang modern-modern itu kan pasti Tempatnya bersih Nyaman Kemudian disitu pelayan-pelayannya Bagus-bagus Ramah Kemudian dibimbing Dikasih Apa namanya Petunjuk-petunjuk Begini Begitu Dan seterusnya diterangkan Itu semua Adalah jasa Yang Harus Kita bayar Kita bayarnya Dengan Ujroh itu Ujroh Atau kita Ingin Apa namanya Mengirim uang ke saudara kita Di tempat yang jauh Kemudian kita datang ke Lembaga keuangan itu Kemudian kita serahkan Uang untuk Kita kirim Misalkan 10 juta Kemudian Dari Pelayannya Mengatakan Ujrohnya Misalkan 7500 Nah itu Ujroh itu adalah Atas jasa Pengiriman itu Yang mana Dari situ Uangnya dikirim ke sana Walaupun Yang dikirim adalah Nominalnya Nanti di sana Uangnya akan pakai Uang sana Tidak mungkin Uangnya itu Diterbangkan ke sana Tidak Semacam itu Tapi itu ada Ujroh Ujroh Yaitu Ongkos Atau Upah Atas jasa tertentu Kalau kita Misalkan Mengirim uang lewat ATM juga Disitu kan Kalau Lain Rekening Itu kita harus Bayar Ujroh 7500 Kalau tidak salah Eh 6500 Maka Itu adalah Atas jasa apa ya Atas jasa Bahwa Pihak perusahaan tersebut Menyediakan Mesin ATM Itu kan pakai listrik Pakai program Terus ada yang Isi juga itu Ada yang mantau Ada internetnya Ada Ya intinya itu semua Butuh biaya Ya pakai ujroh itu Pakai ujroh Artinya Kalau ada istilah ujroh Maksudnya adalah Biaya atau Upah yang harus kita Keluarkan Karena Mendapatkan Fasilitas Atau jasa tertentu Macam itu Nah ini Dalam Icaroh ini Syaratul ujroh Yang dibahas disini Mungkin Pembahasan Apa namanya Icaroh Zaman dulu Yang Yang Belum ada Istilah Modern sekarang Digital Dan seterusnya Maka Ya kita Nanti akan Lihat Kita coba Singkronkan Dengan Apa namanya Model-model Transaksi Zaman Sekarangnya Seperti apa Pertama Syaratul Syaratul ujroh Ru'ya tuha Ingkanat Mu'ayana Nah Syarat ujroh Harus berupa Sesuatu Yang bisa Dilihat Atau terlihat Dengan mata Itu ketika Ujroh tersebut Adalah Berupa Barang Yang Sudah Ditentukan Di majelis Misalkan Geng Irvan Saya Tolong Diantar Ke pasar Upahnya Apa Upahnya Ini Nah Ketika saya Mengatakan Upahnya Ini Misalkan Polpen Atau Buku Atau Apa Upahnya Ini Maka Upah tersebut Mu'ayana Mu'ayana Itu sudah Ditentukan Ini Atau Uang Juga bisa Uang Maka Syaratnya Dilihat Bisa Dilihat Kenapa Ada Syarat Bisa Dilihat Karena Kalau Ujrohnya Sudah Mu'ayana Sudah Ditentukan Di situ Diperlihatkan Di situ Maka Orang Yang Punya Jasa Atau Penyedia Jasanya Itu Yang Akan Menyewakan Itu Dengan Melihat Barang Yang Akan Dijadikan Upah Itu Apakah Dia Menerima Atau Tidak Nah Kalau Ternyata Barangnya Tidak Bisa Dilihat Misalkan Upahnya Apa Upahnya Ini Tapi Di bawah Tidak Kelihatan Tidak Tau Tidak Terima Ya Saya Terima Tidak 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 Tau Berapa Nilai Barang Tersebut Atau Apakah Barang Tersebut Berharga Sesuai Dengan Jasa Yang Akan Saya Lakukan Akan Saya Berikan Atau Tidak Itu Kalau Ujrohnya Muayan Ujrohnya Muayanah Ujrohnya Sesuatu Yang Yang Ditentukan Di Matris Dan Diberikan Langsung Contoh Yang Tidak Terlihat Seperti Apa Kalau Zaman Dulu Uang Itu kan Dimasukkan Di Dalam Apa Namanya Kantong Kantong Dulu Dikantongin Tidak Tau Ini Jumlahnya Berapa 7 8 10 Tidak Tau Upahnya Ini Kan Tidak Kelihatan Berapa Isinya Harus Kelihatan Kalau Jangan Sekarang Di Dalam Amplop Jadi Di Dalam Amplop Kemudian Saya Mau Kepasar Kang Irvan Di Antara Upahnya Apa Gitu Ya Upahnya Ini Upahnya Ini Tapi Tidak Tau Berapa Kalau Saya Sebutkan Upahnya 50.000 Ini Di Dalam Amplop Kalau 50.000 Disebutkan Nominalnya Berarti Itu Nanti Apa Namanya Tidak Harus Diserahkan Saat Itu Juga Kalau Nanti Ternyata Apa Namanya Ijaroh Ijarohnya Bisa Bisa Membayarnya Nanti Sesuai Kesepakatan Ijaroh Ijaroh itu Ijaroh itu Lain Ijaroh itu Lain Nah Tadi Yang Tidak sah Ketika Tidak Bisa Dilihat Itu Kalau Ujroh Upahnya Adalah Upah yang Diserahkan Saat itu Juga Tanpa Menyebutkan Nominal Tanpa Menyebutkan Apa Maka Harus Terlihat Karena Bisa Jadi Upah itu Tidak Selalu Berupa Uang Bisa Jadi Tadi Polpen Buku Atau Mungkin Upahnya Kain Atau Upahnya Apa Atau Upahnya Berupa Misalkan Peras Atau Apa Semacam Itu Itu Masih Ada Sampai Sampai Sekarang Pekerjaan Yang Dikasih Upah Peras Makanan Pokok Masih Ada Itu Yang Pertama Jika Ujrohnya Muayyanah Beda Dengan Kalau Ujrohnya Tidak Muayyanah Kalau Ujrohnya Bukan Muayyanah Ujrohnya Hanya Apa Namanya Disebutkan Saya Yang Nanggung Maka Harus Disebutkan Jenis Kemudian Kadarnya Kemudian Sifatnya Ya Gampangnya Gini Kalau Penyebutan Jenis Kadar Dan Sifatnya Misalkan Sepuluh Dinar Ya kan Misalkan Disebutkan Sepuluh Dinar Usmani Misalkan Atau Sepuluh Dirham Misalkan Nah Maka Disebutkan Kadarnya Sepuluh Jenisnya Dinar Atau Dirham Nah Kemudian Disebutkan Ini Sifatnya Apakah Soheha Atau Mukasaro Kalau Zaman Dulu Karena Penting Dinar Dan Dirham Yang Masih Utuh Murni Sama Yang Sudah Pecah Itu Beda Zaman Dulu Ya Memang Beda Ada yang Pecah Ada yang Masih Utuh Maka Disebutkan Soheha Atau Mukasaro Itu Disebutkan Zaman Dulu Seperti Itu Kalau Zaman Sekarang Mungkin Sifatnya Itu Terbitan Tahun Berapa Mungkin Tapi Terbitan Tahun Berapa Tidak Menjadi Soal Sekarang Kecuali Kalau Zaman Dulu Kita Punya Dolar Itu Dilihat Tahun Nilainya Lain Zaman Dulu Kalau Kita Tidak Tau Sekarang Karena Kita Tau Penukaran Uang Sekarang Apakah Berlaku Apa Tidak Dulu Katanya Kalau Dolar Tahun 90-an Sama Dolar Tahun 2000 Beda Itu Dulu Tapi Wala Alam Sekarang Jadi Kalau 100 Dolar Berarti 100 itu Kadarnya Jumlahnya Berapa Dolar Itu Jenisnya Jenis Maka Harus Diketahui Demikian Kalau Misalkan Itu Nanti Upahnya Berubah Barang Maka Disebutkan Misalkan Nanti Saya kasih Upah Satu Buah Buku Berjudul Apa Satu Buah Buku Jadi Jumlahnya Satu Jenisnya Buku Sifatnya Misalkan Judulnya Apa Disebutkan Demikian Upahnya Jelas Nanti Saya kasih Upah Ini Atau Nanti Saya kasih Upah Misalkan Kalau Zaman Sekarang Apa Handphone Antara Saya Dulu Ke Jakarta Nanti Saya kasih Upah Handphone Misalkan Merek Tertentu Jumlahnya Berapa Satu Apa Dua Gitu Kan Kemudian Seperti Apa Sifatnya Baru Atau Lama Seperti Apa Seperti Itu Jadi Kalau Upahnya Itu Tidak Diserahkan Saat Itu Tidak Ditentukan Saat Itu Hanya Ditanggung Oleh Penyewa Maka Harus Disebutkan Jenis Dan Kadarnya Agar Tidak Terjadi Perselisihan Agar Tidak Terjadi Perselisihan Kalau Tadi Nanti Saya Kasih Upah Handphone Gitu Aja Kan Tidak Jelas Apakah Satu Atau Dua Kemudian Handphone Itu Jenis Apa Ternyata Handphone Yang Dulu Yang 3310 Sekarang Sudah Tidak Ada Android Tidak Bisa Karena Orang Nelpon Pake Ini Semua Sudah Sudah Harus Pake Internet Semua Nah Ini Nanti Jadi Perselisihan Antara Yang Panyedia Jasa Sudah Diantar Ke Jakarta Balik Lagi Eh Dikasih Handphone Itu Bekas Lagi Bukan Baru Iya Kan Sifatnya Harus Disebutkan Juga Handphone Jenis Apa Sifatnya Seperti Apa Baru Atau Lama Second Atau Baru Semacam Itu Jadi Ini Penting Jadi Ada Ujroh Yang Muayyanah Ada Yang Muayyanah Atau Fitimah Ujroh Yang Muayyanah Yang Ditentukan Di Tempat Harus Terlihat Sudah Cukup Walaupun Tidak Tidak Jelas Jumlahnya Berapa Pokoknya Uang Satu Ikat Sudah Dikasihkan Kelihatan Uang Satu Ikat Atau Lima Lembar Atau Apa Yang Penting Sudah Rido Sudah Kelihatan Nampak Satu Ikat Uangnya Jumlahnya Berapa Pokoknya Ini Uang Buat Upah Antum Ngantar Saya ke Jakarta Yang Bisa Dilihat Kalau Vizimah Maksudnya Akan Diberikan Nanti Masih Ditanggung Oleh Sang Penyewa Orang Yang Menggunakan Jasa Itu Maka Harus Diterangkan Kadarnya Jumlahnya Jenisnya Dan Sifatnya Agar Tidak Ada Perselisihan Itu Dan Ini Menjadi Penting Biasanya Sesama Teman Apa Disuruh Misalkan Ngantar Ke Jakarta Tidak Disebutkan Upahnya Berapa Nanti Saya kasih Upah Ini Ijarahnya Tidak Sah Maka Kalau Ijarahnya Tidak Sah Upahnya Ujrotul Misli Ujrotul Misli Itu Upah Umumnya Orang Ngantar Dari sini Sampai Jakarta Bolak Balik Sehari Berarti Upahnya Sekian Umumnya Berapa Misalkan 150 Ya sudah 150 Kalau Misalkan Sampai Dua Hari Berarti 300 Artinya Tidak Tidak Boleh Apa Namanya Seenaknya Sendiri Dan itu Juga Kalau kita Memanfaatkan Orang lain Begitu Tanpa Ada upah Yang jelas Kecuali Kecuali Bahasanya Disitu Bukan Ijaroh Tidak Sewa Menyewa Dan Tidak Menjanjikan Upah Hanya Bisa Enggak Ngantar Saya Tolong Saya Ditolong Nah Berarti Ini Kalau Ini Karena Tidak Ada Unsur Sewa Menyewa Tidak Ada Perjanjian Upah Tidak Ada Apa Maka Disitu Orang Yang Menggunakan Jasa Tersebut Ya Kalau Ngasih Itu Namanya Hadiah Atau Hibah Atau Sejenisnya Semacam Itu Jadi Ini Perlu Dijelaskan Karena Nanti Ada Penting Itu Apa Namanya Si God Ada Jelaskan Ya Kalau Yang Nyupirnya Juga Harusnya Tegas Kalau Memang Tidak Mau Tanpa Upah Ngomong Aja Kira-kira Upahnya Berapa Ya Pokoknya Nanti Saya Kasih Upah Tidak Bisa Begitu Ya Berapa Kalau Misalkan Nanti Saya Kasih Upah 50.000 50.000 Tidak Mau Misalkan Karena Umumnya 150 Misalkan Saya Kasih Upah 100 Baru Mau Misalkan Sudah Tidak 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 Jelas Sudah Dijelaskan Disitu Akatnya Karena Ini Fiatimah Maka Harus Jelaskan 100 100 Apa Ini 100 1000 100 1000 Rupiah Kadang Tidak Disebutkan Rupiahnya Tapi Kalau Di Indonesia Sudah Umumnya Rupiah Masa Nanti Saya Kasih Upah 100 Yang Nyetir Senang Aja Karena Dikira 100 Dolar Ini Salah Persepsi Karena Di Indonesia Maksudnya Adalah Rupiah Maka Penyebutan Nominal Uang Mata Uang Langsung Ke Rupiah Karena Di Indonesia Ini Sudah Umumnya Rupiah Dan Itu Dipahas Oleh Para Fukuha Kalau Menyebutkan Nominal Saja Tidak Menyebutkan Jenisnya Masuknya Kemana Ini Ya Dilihat Di Adat Setempat Kalau Setempat Itu Pakainya Dinar Kalau Di Sini Umumnya Pakai Dolar Pakai Rupiah Kalau Di Indonesia Jelas Rupiah Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Baik Terima kasih Dan Sahabatku Sebelum Kita Ada Informasi Untuk Semuanya Nanti Di Sesi Selanjutnya Ada Sesi Tanya Jawab Sahabatku Anda Bisa Bertanya Langsung Melalui Layang Telepon Di 085-284-70147 Atau Bisa Juga Melalui SMS Dan Whatsapp Di 081-321-461079 Baik Kita Jada Terlebih Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bah Cez Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang masih Bersama kami Dalam program Ekonomi Syariah Dan kami Informasikan Untuk Anda Yang ingin Bertanya Langsung Kepada Anda bisa Bertanya Melalui Lainan Telepon Selamatku Di 085-284-700-147 Atau Anda juga Bisa Menuliskan Melalui Menuliskan Dan mengirimkan Melalui SMS Atau Whatsapp Di 081-321-461079 Baik Ustaz Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Yang Irfan Dan juga Para pendengar Di mana pun Anda berada Semoga Rahmat Allah Senantai Terjerah Kepada Kita Semua Amin Amin Tadi sudah kita Bahas Terkait Apa namanya Ujroh Yang mana Ujroh itu Ada dua jenis Ada yang Diserahkan Langsung Saat itu Dan ditentukan Ini Apa namanya Upahnya Ada juga Yang Fizimah Yang Apa namanya Masih Ditanggung Oleh Oleh Penyewa Penyewa Yang nanti Akan Diserahkan Apa namanya Setelah Jasanya Digunakan Atau Mungkin akan Diserahkan Disitu Tapi Tidak Secara langsung Saat itu Juga Dia Hanya Mengucapkan Saja Misalkan Upahnya 10.000 Misalkan Walaupun Tetap Nanti Diparakan Di depan Maka Ketika Masih Dalam Limah Semacam Itu Dalam Tanggungan Dalam Tanggungan Penyewa Maka Harus Ditebutkan Jenisnya Kadarnya Dan Sifatnya Kalau tadi Yang diserahkan Di Tempat Ditentukan Ini Upahnya Maka Harus Terlihat Terlihat Jelas Tidak Sedang Ditutupi Di dalam Amplop Atau Zaman Dulu Ditutupi Dalam Wadah Dalam Kantong Kain Kemudian Sekarang Berkaitan Dengan Ijarohnya Jadi Ijaroh itu Ada Ijaroh Zimah Ada Ijarotul Ain Tadi Sudah Kita Terangkan Di depan Ijarotul Ain Ijarotul Ain Contohnya Nyewa Mobil Mobilnya Memang Disewa Itu Nyewa Rumah Itu Rumahnya Disewa Nyewa Motor Ada Nyewa Motor Itu Yang Apa Namanya Nyewa Motor Untuk Kemana Ada Di beberapa Tempat Ada Persewaan Sepeda Kayuh Sepeda Ondel Kalau Di Mobil Mobil Artinya Barangnya Sudah Tertentu Apa Namanya Barangnya Itu Juga Sudah Apa Namanya Bisa Bisa Diserahkan Itu Ijarotul Ain Kalau Yang Yang Akan Disewa Manfaatnya Itu Adalah Sebuah Jasa Yang Harus Dikerjakan Oleh Seseorang Maka Namanya Ijarotul Limah Contohnya Tadi Manfaat Seseorang Membangun Rumah Dia Diminta Pokoknya Membangun Rumah Jadi Yang Diharapkan Rumah Jadi Yang Berikutnya Contohnya Mengantar Ke Pasar Yang Diharapkan Adalah Pekerjaannya Sampai Yaitu Mengantar Sampai Pasar Termasuk Juga Apa Namanya Menggambar Apa Jadi Dia Membuat Desain Gambar Misalkan Rumah Atau Asrama Atau Apa Yang Mana Dia Menggunakan Jasanya Yang Penting Gambarnya Jadi Semacam Itu Namanya Ijarotul Limah Jadi Ijarotul Limah Nah Ini Ujrah Juga Beda Antara Ijarotul Limah Dan Ujrah Ijarotul Ain Disini Dalam Madhab Kita Dalam Madhab Shafi'i Ketika Ijarohnya Adalah Ijarotul Ain Maka Ujrahnya Boleh Sekarang Boleh Nanti Boleh Sekarang Boleh Nanti Maksudnya Maksudnya Adalah Boleh Diberikan Di Depan Boleh Diberikan Di Akhir Nanti Ketika Sudah Apa Namanya Sudah Waktunya Selesai Atau Ngutang Dulul Kita Nyewa Rumah Ngutang Dulu Nanti Bayarnya Apa Namanya Ketika Sudah Punya Uang Maka Ijarotul Lain Demikian Itu Sah Dan Boleh Selama Keduanya Sepakat Tapi Kalau Yang Punya Rumah Tidak Sepakat Tidak Boleh Misalkan Nyewa Rumah Tiga Bulan Bayarnya Pengen Kesepakatan Bayarnya Di depan Di depan Atau Bayarnya Di belakang Di belakang Atau Bayarnya Nanti Tahun Tahun Lagi Misalkan Ya Boleh Tapi Disitu Ketika Ijarotul Lain Berarti Tidak Harus Diserahkan Di depan Yang Jelas Kalau Diserahkan Nanti Atau Diserahkan Pada Waktu Yang Akan Datang Afdol Ditulis Agar Tidak Bukan Afdol Jadi Ditulis Itu Untuk Untuk Apa Namanya Menghindari Perselisihan Dan Memang Di dalam Al-Quran Itu Banyak Sekali Perintah Menulis Ada Ayat Kalau Itu Terkait Hutang Biutang Ini Berarti Berhutang Orang Yang Menggunakan Jasa Ini Maka Harus Ditulis Untuk Apa Untuk Menjari Perselisihan Karena Biasanya Kalau Sudah Lewat Sebulan Apalagi Terkait Dengan Uang Maka Akan Terjadi Perselisihan Nah Beda Dengan Kalau Ijaroh Vidimah Atau Ijarotul Dimah Yang Ijarotul Dimah Itu Apa Namanya Ijarotul Dimah Itu adalah Yang penting Adalah Pekerjaannya Dikerjakan Pekerjaannya Selesai Pekerjaannya Atau Manfaatnya Bisa Dirasakan Oleh Orang Yang Menyewa Macam Itu Walaupun Ain Atau Apa Namanya Yang Mengerjakan Itu Bebas Seperti Tadi Tukang Ojek Itu Motornya Bebas Motor Apa Yang penting Sampai Ke Pasar Bukan Ijarotul Ijarotul Lima Nah Kalau Ijarotul Lima Disini Disaratkan Harus Hal Hal Itu Tidak Tempo Jadi Apa Namanya Dikatakan Ya Sekarang Ini Apa Namanya Upahnya Itu Sekarang Jadi Tidak Bisa Upahnya Bulan Depan Saya Diantar Ke Pasar Nanti Bayarnya Minggu Depan Itu Tidak Boleh Harus Bayarnya Sekarang Bayarnya Sekarang Nah Hal Itu Artinya Bisa Ditagih Langsung Sekarang Di Depan Di Tengah Di Akhir Perjalanan Pokoknya Dia sudah Menjadi Hutang Yang Halan Yang Catuh Tempo Tidak Bisa Muad Jalan Tidak 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 Bisa Muad Jalan Tidak Bisa Dikatakan Ya sudah Bayarnya Bulan Depan Tidak Bisa Karena Ijarohnya Ijaroh Zimah Nah ini Kalau Dalam Bab Jual Beli Ini Sama Dengan Bab Salam Salam Itu kan Kita Membutuhkan Sesuatu Yang pada saat itu Tidak ada Maka kita Pesan Kepada Seorang Maka Akat Salam Itu Apa Namanya Harganya Atau Rok Sulmalnya Itu harus Dibayarkan Di situ Harus Dibayarkan Saat Kita Memesan Barang Tersebut Contohnya Saya Nanti Butuh Peras Sepuluh Gintal Misalkan Bulan Depan Nah saya Pesan Kepada Toko Sekarang Saya Butuh Peras Sepuluh Gintal Bulan Depan Nah Maka Berapa Harganya Sekian 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 Nah Maka Kita Harus Langsung Bayar Kalau Dalam Bab Salam Dalam Mat Saffi Demikian Tidak Boleh Tidak Boleh Di Akhirkan Karena Memang Itu Salam Ijarodimah Itu kan Demikian Juga Ketika Misalkan Ketika Misalkan Kita Jasa Tadi Ojek Kita Kepasar Apakah Saat Kita Akat Jasa Kepasarnya Sudah Ada Kan Belum Ada Jasa Kepasarnya Itu kan Ada Ketika Kita Sudah Perjalanan Sampai Kepasar Baru Jasanya Terbukti Bahwa Saya Diantar Dari sini Pasar Berarti Itu Sama Dengan Gaya Salam Jadi Seolah-olah Saya Beli Manfaat Manfaat Yang Akan Datang Bukan Bukan Sekarang Beda Sama Ejarotul Ain Tadi Yang Nyewa Mobil Yang Mana Ketika Kita Nyewa Mobil Saat Itu Ada Mobil Kita Sewa Ini Ijarotul Ain Maka Ada Mobil Sekarang Kita Sewa Seperti Itu Kalau Yang Ijarotul Lima Itu kan Manfaatnya Belum Ada Belum Kita Rasakan Sekarang Dan Akan Kita Rasakan Ketika Kita Sampai Atau Ketika Selesai Termasuk Bangun Rumah Sekarang Belum Ada Dia Mengerjakan Bangun Rumah Mengerjakan Setelah Demikian Insyaallah Akan Kita Bahas Tentang Ijarot Ini Lebih Dalam Lagi Insyaallah Di Kesempatan Berikutnya Insyaallah Tapi Kita Akan Kembali Setelah Satu Insyaallah Terima kasih Dan Kita Terlebih dahulu Menirikan Informasikan Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Anda Bisa Menghubungi Langsung Melalui Line Telepon Di 085-284-700-147 Bisa Juga Melalui SMS Dan Whatsapp Di 081-321-461079 Kita Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Radio Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Panggaman Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cereba Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Masih Bersama Kami Dalam Ekonomi Syariah Dan Di Sesi Kali Ini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Sahabatku Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Sahabatku Anda Bisa Menghubungi 085-284-700-147 Atau Bisa Juga Mengirimkan Melalui SMS Dan Whatsapp 081-321-461079 Baik Sahabatku Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Langsung Saya Dirfan Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Bertanya Sahabatku Bagaimana Jika Meminjamkan Uang Dalam Jumlah Besar Kepada Orang Lain Dengan Tempo Tertentu Kemudian Kita Meminta Jaminan Dalam Peminjaman Itu Tanpa Ingin Mengambil Barang Yang Dijadikan Jaminan Terima kasih Yang Irfan Dan Pernanya Yang Dimunjukkan Allah Subhanallah Pinjam Pinjam Meminjam Ini Merupakan Sudah Menjadi Adat Dari Masyarakat Manapun Dari Zaman Dulu Karena Masyarakat Itu Adalah Makhluk Sosial Yang Saling Melengkapi Kemudian Saling Membutuhkan Dan Seterusnya Sehingga Dikatakan Bahwa Memberikan Pinjaman Itu Pahalanya Sangat Sangat Besar Atau Apa Namanya Memberikan Hutang Pada Orang Lain Itu Pahalanya Sangat Besar Dari Sisi Orang Yang Memberikan Hutang Kemudian Dari Sisi Orang Yang Berhutang Orang Yang Menjam Itu Yang Jelas Dia Harus Amanah Dia Harus Bertakwa Kepada Allah Takut Jika Apa Namanya Dia Tidak Bisa Mengembalikan Apalagi Kalau Dia Sudah Punya Kemampuan Tapi Tidak Mengembalikan Maka Apa Namanya Dia Harus Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Dalam Pinjam Meminjam Ini Memang Di Dalam Fikih Itu Ada Namanya Babur Rohni Bab Rohan Bab Rohan Ini Diambil Dari Salah Satu Ayat Al-Quran Yang dikatakan Farihanum Makubutoh Disitu Adalah Kalau Bahasa kita Jaminan Tapi kalau Bahasa orang-orang Menyebutnya Gadai Gadai Nah Disini Mungkin Masyarakat kita Berbeda persepsi Terkait Gadai Apa namanya Dan Jaminan Padahal Gadai Sama Jaminan Itu Ya Sama Saja Yaitu Adanya Sesuatu Yang Dijadikan Jaminan Ketika Seseorang Tidak Bisa Melunasi Atau Bisa Membayar Hutangnya Itu Namanya Rohan Atau Jaminan Atau Kalau kita Sebut dengan Gadai Nah Jaminan Ini Kan Sebabnya Banyak Bisa Karena Hutang Biutang Dan Ini Yang Umum Orang Hutang Biutang Biasanya Orang Melepaskan Melepaskan Hartanya Begitu Saja Itu kan Tidak Tidak Mudah Kalau ada Jaminannya Maka Orang yang Melepaskan Hartanya Atau Uangnya Itu Dia Merasa Tenang Merasa Bahwa Ada Jaminan Merasa Bahwa Ada Sesuatu Yang Nanti Akan Dijadikan Tumpuan Untuk Melunasi Hitang Tersebut Nah Di antara Sebabnya itu Kemudian Jaminan ini Juga Ada yang Karena Sebab jual-beli Jual-beli Terus Belum Membayar Maka Jaminannya Apa Itu juga Ada Nah Di dalam Islam Mengambil jaminan Itu adalah Pulih Itu adalah Sah Bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Itu Salah satu Bajunya Dikadehkan Atau Dijaminkan Di tetangganya Dikisahkan Apa Namanya Itu adalah Seorang Yang Belum Islam Masih Bangsa Yahudi Dan Itulah Akhlak Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Beliau Memberikan Jaminan Atas Apa Yang Belum Bisa Ditunaikan Nah Disini Artinya Apa Artinya Jaminan Itu adalah Sesuatu Yang Sah Sesuatu Yang Yang Boleh Nah Ketika Kita Menentukan Atau Mengambil Adanya Jaminan Maka Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Bahwa Jaminan Itu Hanya Sebagai Jaminan Yang Mana Tidak Tidak Bisa Atau Tidak Boleh Justru Kita Manfaatkan Untuk Keuntungan Kita Yang Mana Menjadikan Orang Yang Semakin Terburuk Contohnya Misalkan Ada Seorang Yang Punya Lahan Pertanian Kemudian Dia Butuh Uang Karena Dia Kegiatannya Hanya Bercocok Tanam Dan Seterusnya Maka Dia Tidak Punya Uang Yang Cukup Untuk Keperluan Yang Mungkin Dia Butuh Anaknya Kuliah Atau Dia Butuh Apa Namanya Akan Lahir Cucunya Atau Apa Yang Jelas Dia Butuh Jumlah Nominal Yang Besar Sehingga Dia Harus Meminjam Maka Ketika Ada Orang Meminjami Kemudian Dia Minta Jaminan Jaminannya Lahan Pertanian Sawah Ketika Orang Yang Sudah Memberikan Pinjaman Tersebut Memiliki Jaminan Sawah Ini Maka Kalau Dia Orang Yang Benar Dan Baik Maka Dia Akan Apa Namanya Membiarkan Pemilik Sawah Itu Tetap Menggarap Sawah nya Walaupun Sawah Itu Sudah Jadi Jaminan Sehingga Nanti Ketika Dia Panen Dia Bisa Melunasi Hutangnya Tetapi Ketika Dia Orang Yang Memberikan Pinjaman Ini Ternyata Justru Memanfaatkan Dengan Mengambil Sawahnya Kemudian Sawah tersebut Dikarap Selama Hutangnya Belum Dibayar Sampai Kapanpun Orang Tidak Bisa Bayar Hutang Karena Apa Karena Dia Kekiatannya Bercocok Tanam Tapi Sawahnya Diambil Oleh Orang Yang Memberikan Pinjaman Sehingga Tidak Bisa Menggarap Sawahnya Lagi Orang Tersebut Maka Begitulah Orang Yang Mengambil Jaminan Seharusnya Dia Memberikan Kesempatan Kepada Orang Yang Punya Barang Tersebut Karena Barang Itu Masih Milik Masih Milik Orang Yang Berhutang Itu Jadi Tidak Boleh Kita Yang Memanfaatkan Kita Ambil Hasil Panen Kita Manfaatkan Kita Tanamin Kita Ini Sehingga Orang Itu Semakin Terpuruk Kalau Kita Ingin Ngolah Seperti Apa Kita Ingin Panen Seperti Apa Ya Jadikan Uang Hutang Itu Jangan Hutang Tapi Saya Nyewa Sawahnya Saja Nah Sehingga Nyewa Sawah Jelas Misalkan Orang Itu Hutangnya 10 Juta Misalkan Karena Misalkan Sesar Kemudian Orang Tersebut Karena Berhutang 10 Juta Maka Ya Sudah Tidak Usah Hutang Ini 10 Juta Saya Ingin Nyewa Sawah Antum Maja Selama Sekian Bulan Misalkan Sehingga Orang Ini Dia Punya Uang Kemudian Sawahnya Hanya Disewa Beberapa Bulan Semacam Itu Sehingga Jelas Antara Sewa Menyewa Jadi Tidak Lagi Dia Mikirkan Nanti Kembalikannya Gimana Tapi Kalau Sudah 10 Jutah Utang Sawahnya Dikarap Oleh Yang Punya Uang Ya Dia Gimana Gak Punya Penghasilan Gimana Mau Bayar 10 Juta Itu Semacam Itu Nah Untuk Ibu Ini Maka Atau Menanya Ya Saya Tahu Ibu Apa Ketika Meminjamkan Uang Kemudian Meminta Jaminan Misalkan Biasanya Satifikat Rumah Dan Tanah Maka Boleh Saja Tetapi Di situ Tetap Rumah Itu Dihuni Oleh Yang Punya Dan Seterusnya Kemudian Apa Diberi Kesempatan Semacam Itu Kemudian Juga Tidak Boleh Kita Memanfaatkan Rumah Tersebut Dengan Kita Sewa Sewakan Kita Ambil Untungnya Dan Seterusnya Seperti itu Tidak Boleh Maka Itu Boleh Dan Sah Saja Mengambil Jaminan Dari Orang Yang Berhutang Nah Kalau Sudah Jatuh Tempo Kemudian Tidak Bisa Membayar Yaitu Kebijakan Dari Yang Memberikan Pinjaman Kalau Memang Sudah Jatuh Tempo Ini Bagaimana Dimusyawarokan Apakah Rumah Ini Akan Dijual Seperti Apa Dia Nanti Akan Tinggal Dimana Harganya Berapa Pinjaman Lunasi Hutang Atau Tidak Kemudian Masih Ada Sisanya Atau Tidak Dan Seterusnya Itu Menjadi Pertimbangan Walaupun Itu Menjadi Hak Dari Orang Yang Memberikan Hutang Untuk Apa Namanya Apa Namanya Untuk Meminta Kepada Yang Punya Rumah Tersebut Untuk Bisa Dijual Menuruh Nasi Hutang Itu Memang Haknya Tapi Disitu Ketika Dia Melihat Bahwa Orang Yang Menemati Rumah Ini Juga Tidak Punya Rumah Lagi Dan Seterusnya Maka Itu Kembali Kepada Kebijakan Orang Yang Memberikan Hutang Intinya Adalah Boleh Dan Itu Sah Itu Namanya Rohan Tapi Tidak Boleh Dimanfaatkan Tidak Boleh Diambil Keuntungan Disitu Karena Itu Nanti Akan Menjadi Ripah Wallahu A'lam Biswa Baik Terima kasih Semoga dapat Membantu Dan Mencerahkan Untuk Sahabatku Yang Bertanya Dari Nomor Dicita 8774 Dan Saat ini Kita sudah Berada di Penghujung Acara Sudah Waktunya Sudah Menyampaikan Kesimpulan Dan Langsung Ditutup Dengan Doa Kebar Terima kasih Irfan Dan Juga Berapa Dengar Radio Dimanapun Anda Semoga Rahmat Allah Dan Alhamdulillah Pada Pagi ini Kita sampai Pada Penghujung Acara Dan Kita Sudah Membahas Beberapa Hal Topik Baru Pada Pagi ini Terkait Ujroh Ujroh Ada yang Muayyanah Ada yang Fizimah Kemudian Juga Ijarah Ada yang Muayyanah Ada yang Ijarah Tulain Ada yang Ijarah Tuzimah Tadi sudah Dibahas Bahwa Ujroh Kalau Muayyanah Harus Nampak Harus Jelas Sehingga Orang yang menerima Ujroh tersebut Akan Terima Atau Tidak Rela Atau Tidak Kemudian Kalau Ujroh Apa Apa Atas Atas dasar Jasa Yang diberikan Atau Fasilitas Yang Yang diberikan Semoga Apa yang kita Baca Bermanfaat Untuk kita Semua Dan Semoga Menjadikan Usaha kita Dan kegiatan Ekonomi kita Menjadi Barokah Dan Mendapatkan Mendapatkan Riski Yang halal Yang Barokah Sehingga Bermanfaat Untuk kita Untuk keluarga kita Untuk Orang-orang Di sekitar kita Untuk Pesantren Untuk Perjuangan Agama Islam Dan Semoga Kita Semua Diberikan Istiqomah Istiqomah Hingga Kelak Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khatimah Khusnul Khatimah Ala hadhinia Wa kullu niyatin Salihah Wa alaman Wabi Salam Salihun Wa ilah Hadar Din Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Al-Fatiha Demikian Saya sampaikan Bila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Saya terima kasih Atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan Kelampuan Kepada kita semuanya Untuk bisa memahamannya Dengan baik dan benar Dan semoga kita Bisa mengambil Manfaat darinya Amin Amin Terima kasih juga Untuk sahabatku Atas Kembersemanya Dan Terima kasih Untuk radio Network Ada radio 104,8 FM Kuningan Radio 92,4 FM Majalingka Radio 104,7 FM Batam Radio 189 AM Bongbor Radio 88,0 FM Kubore Pontianak Radio 89,6 FM Beraukaltim 89,6 FM Purbalingga Radio 87,6 FM Beraukaltim Radio 106,3 KC Gemar Tapura Dan Radio 93,6 Aceh Besar Dan Ada kata-kata yang salah Atau ada kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri Bersama kita dengan doa Kebaratul Majlis Subhanakallahumma